Halo, selamat malam. Ini Mas Menteri melapor dari rumah hari Senin, 16 Maret. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktifitas di luar rumah. Untuk itu, saya tekankan beberapa hal. Nomor satu, virus corona bukan virus yang bisa diramehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azaz gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.